Tembok lapas Sarolangun Ambruk, napi dipindahkan ke lapas Tebo. 50 orang napi dipindahkan demi pengamanan. Tembok pengaman lapas kelas 3B Sarolangun sepanjang 100 meter Ambruk, akibatnya kondisi lapas mengkhawatirkan. Akibat Ambruknya tembok lapas ini, kalapas kelas 2B Sarolangun, Irwan menjelaskan, sedikitnya 50 narapidana penghuni lapas dipindahkan ke lapas Tebo. Mengantisipasi gangguan kantip juga. Kita sudah memindahkan tadi pertahap, ini pagi tadi kita memindahkan 50 kebinaan kita ke lapas kelas 2B Sarolangun. Dan memang itu memungkinkan kita untuk lakukan pemindahan selanjutnya akan kita lakukan. Berbatasan dengan tembok yang roboh, khususnya blok penghuni. Pemindahan itu kan beberapa alasan. Ini salah satu alasan sifatnya alasan dalam hal pengamanan, langkah pengamanan. Apalagi dengan kejadian merubuhnya tembok, karena kan blok unian kita ini kan berbatas dengan tembok yang roboh. Tidak ada pagar pengaman lagi. Dengan adanya pemindahan narapidana ke lapas Tebo, ke depan apabila kondisi normal akan dipindahkan kembali ke Sarolangun secara bertahap. Kontributor BTV Jambi, Pasar Ibu, melaporkan dari Sarolangun.